Rumah ini merupakan milik keluarga Wen. Pada bagian belakangnya itu ada sebuah struktur bangunan yang melengkung. Yang bentuknya seperti naga yang melingkar. Nah, disini ada sebuah kamar lagi. Sebuah ruangan yang gak dikunci. Ini ya, Ushinshi. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini masih dari Kabupaten Mei Sien, kota Meichou, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Nah, tepatnya sekarang kita lagi berada di sebuah kecamatan yang bernama Bingchun. Hari ini kita mau mengunjungi sebuah rumah tradisional Hakah. Kemarin kita sudah ke Thulau ya, Hua'elau. Salah satu. Ya, salah satu Thulau yang ada di Provinsi Guangdong sini. Dan hari ini kita mau mengunjungi Thulau lainnya. Yang disebut dengan Welong'u. Jadi bentuknya berbeda sebenarnya. Jadi sebenarnya Thulau itu dibagi menjadi beberapa macam. Di tempat berbeda, panggilannya cuma beda dan arsitekturnya juga beda. Iya, jadi arsitekturnya berbeda-beda. Nah, ini pemandangan di sekitar Welong'u yang akan kita kunjungi hari ini. Desanya asri sekali ya. Nyaman sekali berjalan di sini. Nah, siapa nih yang kampung halamannya di sini. Jadi nama kecamatannya, kecamatan Bingchun ya. Welong'u atau rumah tradisional Hakah hari ini yang akan kita kunjungi. Dulu-nya merupakan milik orang bermarga Wen. Sampai sekarang juga. Maksudnya yang tinggal di sini mungkin banyak yang masih marganya Wen. Iya, bermarga Wen. Dan rumahnya itu dulu, Welong'u itu yang akan kita kunjungi hari ini. Dulu-nya memang didiamin atau ditinggali orang-orang yang bermarga Wen. Wah, ini bunga apa nih? Aku nggak tahu juga bunga apa. Tanaman apa nih? Sana ada pohon pisang juga. Jadi di selatan Tiongkok ada pohon pisang ya. Ini ada apa nih? Ini pusat pisang awan. Oke. Kayaknya udah sampai ini. Di sini berarti? Di sini. Ya guys, jadi kita udah sampai di depan Welong'u keluarga Wen yang dinamakan sebagai Renhou Wen Kungse. Dan Welong'u ini merupakan salah satu jenis dari tulau, rumah tradisional Khashaka. Dan juga merupakan salah satu dari rumah tradisional Tiongkok yang paling representatif. Dan ciri khas dari Welong'u ini adalah, atau karakteristiknya adalah terdiri dari lima struktur bangunan. Nah, ini adalah salah satu bagian dari Welong'u, yaitu sebuah kolam di bagian paling depannya. Jadi air itu merupakan bagian terpenting, salah satu unsur terpenting dalam Feng Shui di Tiongkok. Nah, rumah ini juga dibangun bersandar pada gunung. Di belakang sana ada sebuah gunung, bersandar pada gunung. Dan di depannya ini ada air. Jadi sehari melengkapi. Dan rumah ini juga dibangun dengan sangat ilmiah ya. Jadi bagian depannya ini agak rendah. Dan bagian belakangnya itu lebih tinggi. Karena pada musim panas ya, di tempat ini curah hujannya sangat tinggi. Jadi ini sangat membantu untuk drainase atau pembuangan air. Jadi bisa kita lihat di sebelah sini. Di setiap lorongnya ini ada saluran pembuangan air di sini ya. Dan airnya langsung sampai ke sana dibuang ke sebuah kolam. Nah, kolam ini juga memiliki fungsi pada zaman dulunya. Fungsinya sangat banyak sekali. Selain tempat pembuangan air, menampung air. Tempat ini juga bisa untuk memelihara ikan. Kemudian juga air yang ada di sini bisa digunakan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Dan sekarang aku mau menambahkan sedikit kenapakah disebut sebagai wei long u. Kalau diterjemahkan mungkin disebut sebagai rumah naga melingkar. Karena pada bagian belakangnya itu ada sebuah struktur bangunan yang melengkung. Yang bentuknya seperti naga yang melingkar. Jadi disebut sebagai wei long u atau rumah naga melingkar. Nah, di sini ada tertulis ya. Ren hou, wen kung fu. Jadi rumah ini dulunya merupakan milik keluarga wen. Dan ini merupakan bagian kedua dari wei long u ini. Yang disebut sebagai tang u. Nah, tang u ini terbagi menjadi tiga bagian juga. Bagian depan, tengah, dan belakang. Jadi dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat untuk mengadakan berbagai acara. Seperti resepsi pernikahan, berbagai acara keluarga. Dan di dalam sana ada juga sebuah tempat untuk menghormati leluhur mereka. Jadi ada sebuah ruangan atau aula sebagai tempat penghormatan terhadap leluhur. Nah, sekarang kita lanjut lagi masuk ke jalan sana. Nah, inilah tempat penghormatan terhadap leluhur ke waktu warga wen. Ada sebuah aula, di mana diletakkan papan leluhur mereka ya, di sini. Kayaknya beberapa hari yang lalu, Bani Anda datang ke sini untuk merayakan imlek secara bersama-sama. Dan mengakukan penghormatan terhadap leluhur di sini. Bisa kita lihat masih ada sisa-sisa. Seperti ini. Di sini ada apa? Ini 23, ini 40, generasi 24. Oke. Ini generasi 23. Oke, 25. Ya. Katanya sekarang, sampai sekarang, yang tinggal di sini sudah sampai generasi ke-29, ya. Dan di sini masih ada kayak, apanya ya, sil-silahnya mungkin. Ya, seperti ini ya. Tertulis di sini semuanya. Dan sedikit berbicara, sedikit sejarah mengenai tempat ini. Welong Wu yang ada di tempat ini sudah berusia lebih dari 500 tahun, dibangun pada masa dinasti Ming. Tepatnya pada tahun 1490. Dan kapannya, pada saat keluarga Wen pindah dari sini, migrasi dari utara Tiongkok ke selatan sini ya. Yaitu, generasi ke-11 dari keluarga Wen. Dan sampai sekarang, rumah ini sudah ditinggali hingga generasi ke-29. Kita lanjut lagi, ya, ke sana, ke bagian kainnya. Jadi, tadi kita dari bagian tengah ya, yang disebut sebagai Aula Tengah. Nah, di kanan-kiri dari Aula Tengah itu, ada barisan atau kelompok bangunan yang membentang secara vertikal. Jadi, di kanan-kirinya kalau nggak salah ada, masing-masing ada empat barisan ya. Totalnya ada delapan barisan rumah seperti ini yang membentang secara vertikal. Dan total kamar yang ada di tempat ini, totalnya ada kira-kira ada 400 lebih kamar. Dan dulunya itu didiami lebih dari 500 orang. Dan di antara setiap barisan rumah, terdapat sebuah gang. Jadi, ini sesuai dengan konsep dari bangunan Tulu itu, yang ada di Tiongkok, yaitu terbuka di dalam dan tertutup bagi dunia luar. Jadi, orang-orang yang di dalam itu mau saling berkomunikasi antara satu sama lain itu gampang sekali. Karena ada gang-gang kecil yang menghubungkan satu barisan rumah dengan barisan rumah lainnya. Ini masih ada yang tinggal di sini sebenarnya. Tapi sudah cuma beberapa kamar doang yang ditinggal. Ini masih ada orang yang tinggal di dalam sini. Dan kita lihat ya, struktur utama dari bangunan ini, tadi kita sudah berbicara, yaitu bagian aula tengah. Kemudian di sini ada barisan rumah yang membentang secara vertikal. Itu berbentuk persegi ya. Itu bisa kita lihat merupakan karakteristik dari rumah di utara Tiongkok. Jadi, dulunya orang Hakai itu dari utara Tiongkok, kemudian bermigrasi ke sini. Nah, sampai ke sini mereka menggambungkan unsur-unsur yang ada pada rumah tradisional di utara Tiongkok. Tapi karena di sini iklimnya geografisnya berbeda dengan utara Tiongkok, mereka menyesuaikan gaya bangunannya dengan iklim dan geografis di sini juga. Seperti di belakang sana, nanti kita ke belakang sana ya. Ada bangunan yang bentuknya berbentuk melengkung atau setengah lingkaran. Itu juga merupakan gaya bangunan yang dikombinasikan sesuai dengan kondisi alam di sini. Jadi, dalam filosofi Tiongkok kuno, ada yang namanya Tianyuan Tifeng. Jadi, lingkaran atau bulat itu merambangkan langit dan persegi itu merambangkan bumi. Jadi, menggambangkan manusia dan langit itu atau manusia dengan alam itu menyatu secara harmonis. Nah, tadi saya bilang ya, jadi rumah ini dibangun dengan struktur lebih rendah di bagian depannya dan lebih tinggi di bagian belakangnya. Ini halnya untuk mempermudah drainasi atau pembuangan air. Coba kita lihat lagi, ini lapis ketiga sudah. Nah, ini lapis ketiga. Tadi bagian sana itu rumah yang membentang secara vertikal. Jadi, berbentuk petak itu persegi. Nah, kita sudah sampai di bagian rumah yang melengkung. Berbentuk setengah lingkaran. Kita coba lihat ke sana deh. Ini bagian paling belakang dari rumah Weilong ini. Kita coba mengelilingi tempat ini ya. Benaran melingkar. Jadi, rumah ini juga memiliki fungsi untuk menahan suasana dingin ya pada musim dingin. Karena bangunan ini, rumah Weilong ini, dia menghadap ke arah sehatan. Jadi, biasanya pada musim dingin, angin musim dingin itu datang dari arah utara. Jadi, bagian utaranya ini dikelilingi oleh tembok yang berbentuk setengah lingkaran. Jadi, dia bisa menahan hawa dingin. Ini ada satu ruangan, kayak ini. Lihat. Jadi, kita coba masuk ya. Nah, setiap ruangannya itu nggak terlalu besar. Meskipun jumlah kamarnya banyak. Tapi, setiap ruangannya itu nggak terlalu luas. Seperti ini doang ya. Ini kayak agak untuk menjiling tadi, bukan sih? Dulunya. Benar ya? Iya. Jadi, selain untuk tempat tinggal, ada beberapa ruang yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Keperuan sehari-hari. Misalnya ada dapur, ada ruangan seperti ini juga. Nah, ini merupakan tempat yang sangat sakral sebenarnya. Ini merupakan bagian keempat. Ini udah kelima katanya ya. Maaf. Ini udah bagian kelima, yang terakhir. Yang disebut sebagai Huat Hai. Jadi, ini merupakan tempat yang sangat sakral. Nah, Huat Hai itu artinya apa sih? Jadi, tempat ini merupakan sebuah harapan orang Haka untuk memiliki anak cucu yang banyak. Jadi, pada zaman dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Jadi, harapan mereka agar mereka dirimpahi, dikaruniai oleh anak cucu yang sangat banyak. Dan di tempat ini ada dua pohon yang dianggap sangat suci juga bagi orang Haka. Terutama oleh keluarga Wun di sini. Ini namanya pohon pakis ya. Sejenis pohon pakis haji. Ini raksasa banget, besar banget pohonnya. Jadi, memiliki arti khusus, arti yang sangat penting. Karena ini ada sebuah cerita katanya dulu leluhur mereka ya. Pada saat datang ke sini, sempat dikejar oleh penjahat gitu. Jadi, pada saat-saat genting, leluhur mereka itu bersembunyi di dalam pohon ini. Jadi, sampai sekarang dianggap sebagai pohon yang sangat sakral. Dan dijaga hingga sekarang. Ada dua pohon di sini ya. Jangan cucu, nak. Siap, sayo. Juju, cucu, lah. Juju. Halo. Halo. Ada pompa air di sini. Jadi guys, di Meishien, kota Meichou ini totalnya ada 700 rumah Welong U. Dan ini merupakan salah satu yang paling besar dan paling representatif ya. Kita masuk lagi. Jangan lihat lagi di sekitar sini. Nah, di sini ada sebuah kamar lagi. Sebuah ruangan yang nggak dikunci. Dalamnya kira-kira seperti ini doang. Ini dalamnya kayak ada gemari gitu ya. Gemari pada zaman dulu. Ya guys, jadi kita ketemu dengan orang bermargawan di sini. Jadi juga merupakan bagian dari keluarga Wen yang tinggal di rumah Welong U ini. Dan aku mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau. Dan beliau itu merupakan generasi ke-25 ya. Tadi aku bilang kalau yang tinggal di sini ini sudah sampai generasi ke-29. Dan beliau ini generasi ke-25. Tapi kelihatan masih muda. Bisa dimaklumin ya. Karena kadang generasi itu, antara generasi, satu generasi itu, perbedaan umurnya cukup jauh. Misalnya satu orang tua punya banyak anak, 8 anak. Jadi anak susunya itu perbedaan umurnya juga sangat jauh sekali. Beliau ini merupakan generasi ke-25. Terima kasih telah menonton. Jadi kamu berada di sini tahun-nya, bukan? Itu sekarang? 25 tahun. 25 tahun. Zain kamu masih ada di sini, bukan? Dan ini masih ada di sini. Ya ini di sini? Ketika itu di sepuluhnya? Ini di sepuluhnya dari tahun 90. Ketika itu di sepuluhnya ke-29. Di sini lebih banyak orang tua, Jepang tidak di rumah. Jadi, di sini di rumah kita, Saya membuatkan ke-29. Saya membuatkan ke-29. Itu membantu ini untuk menunggu ini. Jadi memakai kumuh tempatnya. Tapi ini juga untuk mengentang keduanya. Ini bukan keduanya. Untuk keduanya seperti itu. Seperti ini? Di sana juga ada, di sana juga ada. Di sana juga ada. Selepas ini sudah menandangkan. Aku tahu, aku tahu. Ya, karena itu tentu dari awal, bahwa ibu di rumah, bahwa ibu di rumah itu, bahwa ibu di rumah itu itu diisi dari rumah itu sekarang ini tidak berpunuh. Ya, ini bukan, ya? Ini adalah rumah itu, bukan? Nah, ini masih ada orang yang di rumah, ya? Ya, ada orang lain yang di rumah. Ya, ada orang yang di rumah. Ya, ya. kamu kEER kalau ini bukan-M destined staff yang ber emotionally dia- Banu Ang ini Tengok yang kamera jedam ada opposed ada pertunangan temana Jadi apa yang ada di rumah? Sebenarnya ada 2-3 orang di rumah. Kalau ada di rumah, ada di rumah juga ada di rumah. Terima kasih telah menikmati. Sekarang sudah di tahun ini. Tahun ini ada di tahun ini? Singtian kalau orang tua istri teman ini. Tapi tahun ini, untuk saya jalan itu berikutnya. Tahun, serib 먹어� seamlessly. Andai ngày��고 kamu temani. Kebuk樸 ini adalah melaton parang plague. Adktó di tahun ini Porqueerk iets depender kita merupakan al quem tak? Jadi 서부� di Those selecteds. Ia yang ada di nomor, di sini, Kami kumala, Jika pula-tahua, Kami pula-tahua, Kami pula-tahua, Kami pula pula-tahua. Kami pula pula-tahua ini adalah kira-tahua sebuah sebuah maaf? Kami pula-tahua ini Kami pula-tahua ini akan tahan. Ini adalah mintaan yang lain. Ini juga ada pula yang lain. Pada masa jika pula-tahua ini? Terima kasih telah menonton... eso bagi mereka ada dari temEX bersama? ada dari temριak yang ditulis 셔서 harap dari sini juga ada di tempedanka? ada dari dari seluruh orang kami menganggap saya soal banyak seorang komput ada dari lapangan ini dari se Anda ada orang lain? Sebenarnya ada di себя? Namun mutufi ada dimanства di apap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!